Yo teman-teman, balik lagi sama saya Billy, seperti biasa di channel CKMobilindo dan seperti biasa juga, kali ini saya akan menawarkan 2 buah unit mobil ya teman-teman jadi cuma beda tipe, beda tahun juga, nanti kita sekalian compare apa aja perbedaannya nah mobilnya itu, nah ini ya teman-teman, Nissan Juke, ini untuk tipe yang terendahnya nah sebelum kita compare dan bahas seputar kondisinya, jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke showroom kita masih ada waktu sebelum menjelang lebaran nih teman-teman makanya silakan sebelum keduluan, langsung aja datang ke showroom kita so langsung kita bahas unitnya, let's go nah ini teman-teman, unit yang pertama, Nissan Juke ini tipenya RX ya teman-teman, tahun 2017, Matic nah Nissan Juke RX Matic tahun 2017 ini kita buka dengan harga 187 juta untuk cashnya masih bisa nego, silakan datang aja, cek dulu unitnya terus untuk kreditnya, 177 juta sudah net ya teman-teman ya dan pastinya proses kredit kita bantu, mudah dan cepat terus untuk kondisinya nih teman-teman, kondisinya dari depan dulu seperti biasa cat-catannya masih orisinil dan kelengkapannya juga masih full orisinil ya teman-teman ya belum ada yang dimodif-modif, seperti ini orinya terus untuk bemper-bemper, pasti ada sped ya teman-teman ya tapi sudah kita rapihin, sudah kita cat disini lampu utamanya di bawah sudah ada fog lampnya juga, segala macem, grill-grillannya hitam black glossy, krum-krumannya ada krum-krumannya juga terus lampu sen ya itu aja kali ya teman-teman, untuk bagian depannya masih full orisinil, tanpa modif-modifan segala macem terus dari ban dulu nih, ban bannya pastinya tebal dan velgnya juga masih ori bawaan nah ini untuk bagian sampingnya dan catnya saya pastikan masih orisinil terus untuk spiannya disini dia ada ini nih, lampu sennya teman-teman udah keyless juga, model keyless terus bawahnya ini ya side skirtnya model warna black, black dope gitu aja kali teman-teman ya untuk bagian sampingnya ke belakang ini langsung nah ini teman-teman, bagian belakangnya juga masih full orisinil belum ada yang dimodif-modif tapi antenanya ini juga masih model yang belum siripio teman-teman ya udah ada lampu stopnya udah ada defoggernya juga wiper dan emblem-emblemnya segala macem masih lengkap dan cat-catannya pastinya masih orisinil tapi bagian bampernya disini ada dua sensor titik parkir nanti perbedaannya kita bahas di seri berikutnya seri yang tertingginya ya itu aja untuk belakangnya masih full orisinil kita ke interiornya aja langsung nih let's go nah teman-teman kita di bagian pengemudinya nih dari door trim dulu kita mulai dari paling sebelah kanan door trimnya masih full orisinil ini handlenya udah krum-kruman ya teman-teman ya terus udah ada power window juga segala macem ada kantong kecil sini pocket terus ini bahannya kain nih teman-teman ini enak banget lembut terus ada speakernya juga udah ada speakernya dan cup holder pastinya electric mirrornya di sebelah kanan nih teman-teman ya sebelah kanan pengemudi dan udah retrack kayaknya nih udah retrack juga terus untuk bagian setirnya nih teman-teman setir-setirnya untuk pengaturan head unitnya terus ini kayaknya mode nih mode pengemudinya ada mode-nya terus untuk head unitnya nih teman-teman nah yang satu ini head unitnya udah diganti android udah keren banget terus tapi AC-nya ini masih model kompor nih teman-teman AC-nya terus ini personeling matic-nya segala macem dashboardnya juga masih bersih ya teman-teman dengan soft touch dan oh ya udah kita polish juga sih jadi pasti bersih joknya juga masih ori bawaan belum di cover kalau teman-teman ada yang berminat silahkan di cover aja ya itu aja kali ya teman-teman untuk bagian dalamnya sudah bersih tinggal pake udah kita polish udah kita rapihkan segala macem ya tinggal cocok-cocok tinggal cocok-cocokan aja ya teman-teman ya makanya langsung aja datang ke showroom kita nah kita coba nyalain dulu ya teman-teman ya untuk lihat kilometer nah kilometernya ini masih rendah ya teman-teman di 56 ribu sekian terus ini head unitnya yang udah android apps nah ini teman-teman ada chrome, google, playstore segala macem youtube juga udah ada udah lengkap banget maps nah ini juga unitnya udah ada kamera mudur ya teman-teman ya jadi fitur-fitur umum yang penting itu udah tersemat di mobil ini ya itu aja kita udah lihat kilometer dan head unitnya yang sudah di upgrade langsung kita ke baris keduanya aja nih let's go nah kita udah di baris keduanya nih teman-teman nah ini untuk door trimnya juga masih full original dengan kurung-kurungan handle nya sama kayak yang depan ini juga disini ada pocket kecil dengan power window dan ada speakernya juga ada satu sini nih cup holder buat tempat minum terus untuk kondisinya ya udah bersih lah teman-teman ya seperti yang tadi aku sampaikan di depan udah kita poles interiornya joknya masih ori bawaan safety beltnya segala macem masih lengkap terus untuk headrestnya yang oh yang depan sama belakang udah adjustable ya teman-teman ya bisa dinaik turunin sesuai selera dan kebutuhan nah itu aja untuk bagian baris keduanya oke langsung kita ke bagasi cek bagasinya let's go nah sekarang kita cek bareng-bareng nih teman-teman untuk bagian bagasinya nah hidroliknya juga masih nge-pair ini untuk bagasinya teman-teman ya cukup luas dan seperti yang teman-teman tahu kapasitas dari bagasi Nissan Juke sendiri ini disini ada kunci-kucinya nih teman-teman ya nah di bawah ini ada ban serp ini teman-teman ya dan pastinya ban serpnya tebal terus seperti inilah kondisinya udah ada lampu bagasi juga penerangan untuk di malam hari misalkan ada yang punya kenalan orang bengkel yang ngerti seputar mobil untuk pengecekan entah itu bekas banjir atau tabrakan silahkan dibawa aja atau kalau mau dibawa langsung ke Nissan juga kita mempersilahkan tapi biayanya ditanggung teman-teman sendiri ya itu aja untuk bagian bagasinya langsung ke bagian terakhir let's go nah ini teman-teman untuk kondisi dari mesinnya sudah kita poles, sudah bersih, sudah kita cek juga segala macem aki, air radiator dan semuanya pokoknya dan kita pastikan semuanya berfungsi dengan baik tidak ada kepocoran, tidak ada kekhawatiran yang perlu dikhawatirkan oleh teman-teman karena unit-unit yang kita tawarkan itu selalu melalui inspeksi otospektor ya teman-teman kalau teman-teman ada yang udah tau atau yang belum tau otospektor itu apa silahkan di googling aja nah itu kali ya teman-teman untuk kondisi mesinnya dan sekali lagi kalau emang masih ada yang kurang jelas silahkan datang langsung ke sorum kita dan bawa rekanan bengkel yang ngerti juga boleh silahkan itu aja untuk juk rx tahun 2017 matic langsung kita ke varian yang tertingginya nih teman-teman di depannya let's go nah sekarang kita unit ke unit yang kedua nih teman-teman ini kita ini tipe tertingginya ya teman-teman ya kalau tadi yang rx ini revolt nah ini nissan juk revolt matic tahun 2015 nah udah keliatan ya teman-teman ya perbedaannya dimana aja untuk bagian depannya nah nissan juk revolt matic tahun 2015 ini kita buka dengan harga cash 185 juta bisa nego cek dulu aja dateng silahkan untuk harga kreditnya sudah net di 175 juta dan seperti di awal proses kredit mudah dan cepat dibantu nah kita bahas dulu untuk perbedaan nih teman-teman yang paling keliatan nah ini di bagian di bagian cup holder ya teman-teman ya ini udah ada stikernya stiker hitam jadi keliatan lebih sporty, lebih gahar, lebih maco terus di bagian lampu utamanya juga nih teman-teman ada red ascentnya sini warna merah terus untuk bagian fog lamp juga ada red ascentnya disini terus perbedaannya juga di bawah nih di front skirtnya dia ada tambahannya juga kalau tadi yang rx itu cuma hitam sampai sini teman-teman jadi yang revolt ini variasi tambahannya membuat nissan juk ini semakin terlihat sporty dan pastinya makin kece ya teman-teman ya terus kondisinya aja nih kondisinya set-setannya saya jamin masih orisin loh kok teman-teman palingan untuk bagian bumpernya aja yang udah di repaint karena untuk merapikan bagian sped-sped wajar pemakaian yang ada untuk bagian samping nih langsung ke bagian samping perbedaannya ada di velg teman-teman warna velgnya kalau ini warna velgnya abu-abu metallic jadi kayak velg racing ya teman-teman ya kalau yang tadi kan warna biasa terus bahannya pastinya tebal nah ini di sampingnya untuk bagian spionnya dia warna hitam ya teman-teman ya kalau tipe yang rx-nya warna putih sama juga penempatan lampu sennya terus disini juga dia ditambahin stiker hitam untuk talang air dua-duanya sama udah tersedia keyless dan cecetannya pastinya masih orisinil nah itu aja untuk kondisinya dan perbedaannya untuk bagian samping cuma bagian velg aja warna velg langsung kita ke belakangnya nih di belakangnya kita paling mencolok awal stikernya ada stikernya juga dari depan sampai belakang kalau yang rx belum pakai stiker terus ada spoilernya juga spoiler bawaan ini ya teman-teman spoiler dan selebihnya kurang lebih sama sih untuk kondisinya kondisinya tinggal pakai aja lah cet-cetannya masih orisinil bempernya udah repaint sped-sped wajar pemakaian kalau sama rare skirtnya nih rare skirtnya dia ada tambahan juga ini tambahan kalau yang rx cuman sampai hitam ini nah ini dia tambahan ini yang warna silvernya gitu tambahan nah itu aja paling perbedaannya selebihnya sama kita cek kondisi interiornya nih let's go nah ini teman-teman untuk kondisi bagian interiornya ini semuanya sama ya teman-teman ya amati parrx semuanya sama gak ada bedanya jadi kita bahas kondisinya aja nih kondisinya sebenarnya udah tinggal pakai sih teman-teman tapi coba kita dari door trim dulu nih masih full orisinil dengan power window segala macem speaker cup holder dan ini juga sama persis teman-teman ini ada bahan kainnya juga untuk steernya juga sama persis sudah di cover kulit dengan beberapa steering switch untuk pengaturan head unitnya nah bedanya itu di ini nih head unitnya ini kalau ini head unitnya masih ori bawaan dengan fitur-fitur yang sudah lengkap pastinya kalau yang rx tadi itu udah gantian ya teman-teman udah diganti udah diganti yang android jadi kembali lagi ke selera teman-teman masing-masing kalau yang rx itu kelebihannya ya itu tadi head unitnya kalau ini kelebihannya ya tipenya ya teman-teman ya tipenya lebih tinggi dengan aksesoris eksterior yang membuat mobil terlihat semakin maco ya teman-teman terus ini udah aku nyalain juga kilometernya di 84.000 2015 itu wajar ya teman-teman ya 84.000 pas terus segala macem joknya juga belum di cover masih ori bawaan kondisinya udah kita poles tinggal pakai aja nah ini ada service recordnya nih teman-teman service recordnya masih ada oh iya biasanya disini ada buku-buku ternyata masih ada nih teman-teman buku-bukunya masih lengkap nih buku manual, buku service dan kunci serep ini kayaknya dua-duanya masih ada ya teman-teman ya unit yang sebelumnya yang tipe rx dan yang revolt ini nih ini aja udah kita bahas untuk kondisinya kita ke baris kedua aja nih let's go nah ini dia teman-teman untuk baris keduanya sama persis ya teman-teman untuk tipe revolt dan tipe rx yang tadi sebelumnya kita bahas kondisinya aja nih door traynya masih full orisinil bersih dengan gagang power window pocket dan speaker sama kapolder 1 sama ya teman-teman ya sama yang tipe rx rx tadi terus nah ini udah kita poles udah bersih tapi ada beberapa ini putih-putih kayaknya bekas apa ini ya teman-teman tumpahan mungkin ya tumpahan jadi ini kayaknya masih bisa dibersihin cuman karena dipoles itu kan cuman disemprot ya teman-teman ya jadi mungkin untuk orang bagian molesnya ngeri-ngeri juga nih karena ini agak susah juga dibersihin tapi gak masalah untuk joknya juga belum di cover dari depan sama belakang dan headrestnya juga sama sama tipe rx sudah adjustable bisa dinaik turunin sesuai selera kelengkapannya safety belt lengkap ya ada semua itu aja untuk kondisinya tipe rx dan tipe revolt sama dan sama-sama bersihnya tinggal pake aja pokoknya deh teman-teman ya itu aja untuk baris keduanya kalau ada yang kurang jelas sekali lagi dateng aja langsung ke sorong kita cek sendiri cek sepuasnya ya langsung kita ke bagian bagasi ayo nah kita cek bareng-bareng teman-teman untuk bagian bagasinya nah sama ya teman-teman ya kapasitasnya dimensinya untuk tipe rx dan tipe revolt ini udah ada lampu bagasinya juga untuk penerangan penempatan kunci-kuncinya juga sama disini wah ini bonus banyak payung nih teman-teman dari pemilik sebelumnya nih terus di bawahnya ini ada ban serep yang tebal pastinya dan layak pakai nah biasanya kita cek ke bagian mesinnya ya teman-teman ya cuman karena mesinnya itu sama untuk tipe rx dan tipe revolt jadi kita skip aja untuk kondisi mesinnya saya pastikan tinggal semuanya berfungsi dengan baik sudah kita cek semuanya seperti yang saya sampaikan tadi di awal mobil-mobil yang kita tawarkan itu inspeksinya melalui otospektor dan sekali lagi kalau teman-teman ada yang belum tahu otospektor itu apa silahkan di googling aja nah itu ya teman-teman ya untuk dua unit mobil nissan juks yang satu tipe rx matic tahun 2017 dan yang satu ini tipe revolt matic tahun 2015 kembali lagi ke selera teman-teman semua yang mana yang sesuai kebutuhan yang sesuai selera teman-teman mumpung masih ada waktu menjelang lebaran sebelum keduluan langsung aja datang ke sorum kita di jalan kaliurang kilometer 8,5 Sleman, Yogyakarta atau bisa nanti whatsapp saya dulu atau telpon Billy nomornya ada di deskripsi so itu aja video kali ini dua buah unit mobil yang kita tawarkan dengan tipe berbeda dan dengan perbandingan dan kelebihannya masing-masing jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan seputar mobil-mobil terupdate yang datang ke sorum kita so sampai ini sampai sini aja video kali ini sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Billy di channel CKMobilindo see you and bye-bye selamat menikmati